Gapapa, disini kita harus buka-bukaan biar ibu-ibu di rumah yang nonton juga bisa membuka mata Yes, segini Itulah dimasukin Suka di atas karena korea suka explore Eh kamu suka di BDFM gak? Kamu suka hardcore gak? Kebetulan suami aku hardcore Hey guys, perbincangan kali ini tapi harus tunggu satu ton ke atas ya Terutama ini buat ibu-ibu yang sudah berumah tangga atau buat pasangan yang memang sudah dewasa Jadi ini merupakan sebuah tips, jangan dipikirnya jorok atau kotor tapi diambil pelajarannya, hikmahnya Pil, masih di syuting, jamin HP Nah rasumber kita, selfie kitty Yeay, oke Eh tapi kita ngobrol sambil makan nasi pedes ya Oh iya deh, aku juga lapar kak Yuk Eh kita gak apa-apa begini makannya Gapapa Wah Gak apa-apa, jadi diri sendiri aja Oh iya deh, oke Jadi apa tujuannya untuk seksi-seksi itu? Hmm, sebenernya gini Aku olahraga, gitu kan dari gendut, gitu kakak tau dari hamil, ngelahirin, terus kayak nyesuin Itu kan udah gendut banget tuh kan Cewek-cewek tuh sebagian kayak seneng liat perubahan aku Malah jadi inspirasi buat mereka Ih bisa loh, yang punya anak aja udah bisa kayak kurus lagi dengan olahraga gitu kan Gak pake kayak treatment-treatment apalah gitu Tapi kan itu yang pro, kalo yang kontra ngomongan netizen gak bikin kamu panas Untungnya sih aku cuek, ah biasa aja bodo amat aku Gak dipikirin gitu maksudnya, jadi ya udahlah Gak usah dia dengerin Hmm Gitu aja mengalir Terus nih kamu kalo olahraga, kamu sukanya olahraga pagi apa yang malem? Hmm Dua-duanya, karena kalo malem udah olahraga, paginya harus olahraga Hmm, jadi pagi malem Makanya Ini lebih anak malem Kenapa? Karena anak udah tidur Oh, jadi bisa berisik Sedikit, aku bangun Eh aku mau nanya deh, kamu pernah gak sih bangun tiba-tiba anak gitu kan? Lagi olahraga Pernah ya Pernah tapi kita kan, kita kabur-kabur Hmm, ngumpet Ngumpet? Iya kan itu kan Duh, dia kamu ngumpet, aku dong kaget kak, udah aku langsung tutupin pake selimut Terus Abi kan itu, orangnya ini, narik-narik? Engga, terus dia langsung mulai, aku langsung kaget kak, pake langsung selimut kan Terus? Silangannya gak pake selimut Terus? Eh dia nanya, apa 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 baju, baju, baju Mungkin dia nyuruh pake baju Gue ngumpet dulu kan, takut kan Terus dia tuh bisa nempel loh, ada suara bukan suara sih Cuma kayak, ah, ada sesuatu yang Kok biasa sih anak kita bilang begitu ya, malah dia tidur loh Umang dia bilang apa? Yes baby That's it Yes baby Jadi itu kayak, kaya tuh dia tinggal deh kak Berarti kamu ngomong, Yes baby gatau kayaknya bukan gue deh, kayaknya jadi malu deh kok bisa sih anak gue gitu kan nempel itu dengan perkataan itu, agak shock juga ya pokoknya gak ada di rumah yang nangyung yang gitu yang ngomong yes baby kamu udah di pengen dimana aja? ada tempat favorit gak? apa sih pengen, apanya? maksudnya tempat favorit apa nih? untuk apa? untuk olahnya gak malam ada dong dapur? gak lah dapur gak co dimana? pinggir pantai, kaca kebuka gitu oh, tetep dalam villa tapi pinggir pantai tetep, tapi kaca kebuka gitu kan, itu satu yang kedua kayak pengen hmm itu udah kesampean belum? udah oh udah? yang kedua kayak pengen dikelilingi sama kaca-kaca gitu somewhere yang cantik tempatnya, terus kaca-kaca-kaca itu kira-kira dimana? gak tau, belum dapet ya kayaknya masih gunung-gunung gitu deh kalau kayak gitu ya gak sih? belum pernah ketemu sih tempatnya semuanya kaca-kaca, tapi paling kaca atas gitu kan samping gak seru makanya aku dikelilingi kaca nanti aku punya rejeki rumah baru aku bikin gue denger cerita-cerita orang yaelah menonton banget sih kasian juga ya gue pengen ngasih tau tapi ah udah lah cukup gue aja deh, belum tentu mereka mau soalnya gak apa-apa disini kita harus buka-bukaan biar ibu-ibu di rumah yang nonton juga bisa membuka mata iyaaa sebenernya ini dibilang tabung gak? karena kan kalo namanya suami istri boleh-boleh aja kehidupan sehari-hari iyaaa jadi harus, maksudnya gini harus berani mencoba hal baru gitu dalam arti kan buat kebaikan juga maksudnya kayak kalo cuman gitu-gitu aja kan bosen makanya kali ya, makanya banyak orang selingkuh makanya kan di rumah kayak gini-gini aja deh kok gitu deh gitu coba deh ajak gitu tapi berdua ngomongnya kalo misalkan iya masa ajak temen iya sih ngomongin ya maksudnya mau gak sih kalo kita nyobain gitu kan loh kok kamu gitu sih? gapapa kan kita main berdua gitu jangan takut-takut di awal gitu dia kayaknya bukan takut, kayaknya lebih ke malu deh kayaknya malu ya biasanya malu biasanya, gue juga malu ke awal-awal untungnya syutingnya sama dia udah yang kita beli deh, gue bilang itu nyobain belinya langsung aja yang gede maksudnya gede? gede seapa? segini itu langsung dimasukin? enggak, gak masukin udah ke gue gilda itu gini, segede gitu buat apa? pokoknya ada tiga mode ada geter, ada maju mundur shanty ada yang getur banget masa sih? bisa bikin pipis bodor aduh udah jadi pengen komen di bawah aja linknya mau di share apa enggak ntar aku kasih link nih, berapa ada beli nih tapi kamu kasih aku linknya ya? oke kan aku liat liat ya iya ntar aku ceki-ceki harus dong pi di atas apa di bawah? atas oh pegang kendali ya pi? iya dong, arias kan pegang kendali atau emang lakinya yang sekarang sukanya gak ngapa-ngapain? enggak, kamu suka di bawah apa di atas? di bawah hah gimana sih? iya aku kamu lebih suka di bawah berarti ya? berarti kamu kurang berekspresi gitu enggak juga? ekspresif sih tapi lo suka di bawah sih ah gimana sih? aku sukanya kamu suka di atas? suka di atas, karena aku orangnya suka explore oh aku juga suka sih di atas masa sih? suka gak? beneran gak? bener gak? nanti hahaha iya aku di atas apa di bawah sih bagusnya hahaha bagusnya loh hahaha kemarin jadinya di atas apa di bawah? bawah ya? masa sih? oh patutnya anak laki oh gitu? katanya oh serius aja bu, udah lanjut hahaha di dalam apa di perut? wow apa di mulut? wow, di dalam apa di perut? di perut aja deh kenapa? takut jadi oh kamu gak pake pengaman? enggak ya? pake pengawet hahaha ya ampun makanan gak liat tanpa pengawet loh kok gak pake pengaman kan suami istri? iya jadi gak usah pake pengaman tapi di perut aja di perut aja karena aku gak kabe oh gitu kadang pernah ditelen gak? enggak, kamu suka ya? hahaha ya ampun serius? di muka apa ditelen hayo? hahaha ayo lo di muka apa ditelen? eh eh ehh 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 boobs or butt? ehh boobs boobs oh butt gak apa-apa lempeng aja enggak enggak iya enggak juga tapi lebih suka disitu oh iya kalo suami pokoknya butt bisa dibentuk kalo ngegym dan makan tuh kalo boobs no can do girl ooooh harus ehh harus di ehh ehh harus dibikin kalo suami sukanya ehh pantat apa tete? apanya? suami ehh tute gitu kan? sukanya itu karena udah gede sekarang lu kayak serabi oh udah serabi sedih banget gak sih kan? hahaha aduh hahaha berapa milih? hahaha aduh harus dibuka-bukaan gak mungkin kan? bener-bener deh oke oke ehh ntar gantung request? gantung request iya dong indoor apa waktu kan? tapi dudanya pernah? pernah tapi kamu suka yang mana? ehh suka yang dadakan ooooh jadi kalo lagi di indoor dadakan yaudah gitu dari orang nah gitu langsung gitu buka-buka langsung disikat gitu masa aduh repot deh gue buruk ramas ya kan? kamu yang minta duluan apa suami yang minta duluan? hmm tergantung kalo lagi pengen aku minta dong masa enggak sih? oh aku orangnya suka minta mintanya gimana? ya udah bilang aja tuh depoin ngapain basa-basi gimana coba? ya udah aku mau nih pulang cepet ya hahaha daripadanya aku udah pake baju seksi nih yang udah mandi udah wangi ya masa sih dianggurin kan? gak mungkin iya pulang cepet ya kenapa? pengen gitu wala aku udah gengsi ya pengen gitu ya udah langsung dia udah tau tuh kalo pengen iya iya yang berwenung gitu pulang cepet gitu kenapa? dia sosok mancing kenapa? kenapa? udah tau sendiri karena rasanya pengen gitu kamu suka minta apa diminta? aku hahaha coba ayo diminta apa? diminta apa minta nih? kalo aku risknya diminta ya? aku aku tergantung sih hmmm tergantung apa? aduh aku gak yang cepet aja hahaha loh dia lagi gak ngemerhatiin kalo dia lagi ngemerhatiin ayo suka diminta apa diminta? suka minta apa diminta? minta mulu ya kan? hahaha minta mulu dasar ya hmmm suka banget di doyan doyan bahayu ini kan yang ketiga loh iya yang mau kita rencana juga 5 oh insyaallah gak sebelas kalian? banyakan dong sebelasan dong ah hahaha ee favorit posisi? aduh bingung kalo mau posisi bahasanya gimana? coba doki style enggak gak begitu suka ee nyamping kali ya? misioner nyamping ya? oh spooning gitu ya? iya kayaknya lebih greget gitu tah lah tadi kamu suka di atas? itu kan beda tapi kamu suka nyamping ee berarti kamu di belakang iya di belakang sih hahaha gimana ceritanya jadi di belakang aduh hahaha tar 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 gua mic di belakang enggak dong kamu suka gaya apa? aku gaya apapun ya? aku apa aja sih di mix biar gak bosen oh di mix terus gaya apa yang belum pernah? yang belum pernah? ee ee apa helikop? helikop? hahahaha pi berasnya apa ukuran? 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 gimana? oh ya Allah gede banget gua ngeri udah segitu sama saya ya Allah bener-bener ya pokoknya standar Indonesia tapi gak Indonesia banget lah ya oh standar Indonesia kayak kamu kan gak aku enak deh ngomongnya standar Indonesia? hmmm gak pernah ya kamu ya? gak pernah kayak kamu ya? gak pernah kayak kamu ya? Indonesia seapa sih? asik 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 Indonesia seapa? gantung kalo ambilnya dari Ambon dari timur-timur ma tuh Batak juga loh Batak, Padang lo hampir apa loh gue Padang, Batak mix Padang sama Sunda mix Batak sama Cina ya kan? sama Cina juga gede bu ini kan lagi ngomong-ngomong ukuran bu kalo di mix Batak Cina gitu-gitu Batak Cina gede? ini kan lagi ngomong ukuran nanti ayah Lumi lah Lumi Beb Bali gimana Bali? Bali gue pernah orang Bali hehehe Bogor gimana Bogor? gak tau gue Kak Bogor udah kayak kulit roti unyil tau gak Bogor eh kamu suka di BDSM gak? eee tergantung nih tergantung apa? kamu suka hardcore gak? ayolah gak ya? suka gimana sih? jawab jawab kebetulan suami aku hardcore keliatan kok ya ampun iya bagus dong Kak berarti B, hmm berarti ada ada ke arah B, apa tadi? BDSM enggak ya? ada ya pasti ya? kita belum sampai situ sih serius? iya taro dildo? apa ya? gitu kan langsung loh aku tanya sama kamu suka gak? apa? aduh kok aku yang diseran nih? aku ketenang sumpah hahaha dildo itu kan eh coba aku nanya sama kamu kamu suka gak? ada gak koleksinya aku tanya? jawab 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 ada gak? kamu ada jawab dulu kamu nyala kamu ada gak? ada ya? ada dong iya elah ada berarti kan gak apa-apa iya iya ada kan? kamu ada? ada dong warna apa? warna-warni Kak sebanyak? ada ada berapa? ada 4 apa 7 tuh? itu kalau main dipake? dipake dong maksudnya dibiarin kasihin banget tuh warnanya buat apa? iya buat main dong lucu nih pertanyaannya lucu tanya dong mainnya gimana? ini gimana? gantian jadi? kalau gak bareng kalau gantian udah gak usah mikir yang jauh-jauh udah pasti mikirin gimana mainnya ya? enggak kalau gantian kamu ya aku tau kan kamu taro disitu kalau cowoknya taro dimana? disitu juga? dimananya bareng-bareng? gak kebayang ya? aduh gini-giniin hahaha di depan mikir deh gimana ya gimana gitu kan iya kalau ada kesempatan tuh kita suka ngobrol gaya apa lagi ya karena aku minta orangnya yang gua bilang ada dildo baru nih gua beli gitu langsung gua to the point aja ada dildo baru nih gua bilang gitu masa sih gua foto nih? beli gak? buat kedua gitu kan nah jadi tuh ada ibarat itu kayak ada ibarat itu kayak semester 1, semester 2 gitu kalau kulihat jadi ada yang ini baru beli besok ada yang keluar baru beli lagi soalnya aku ditawarin kak ada dildo terbaru nih kak gitu jadi udah langganan terus gua tuh kayak temen-temen gua kayak monoton banget sih pada nge-seksnya ya kayak gatel gitu kayak pengen kasih tau tapi aku gak enak gitu takutnya tuh pas kalo orang mikirnya kayak udah deh kamu coba deh pake ini iya apaan sih? gitu kan masih banyak orang yang kalo liat itu tuh dildo tuh apaan sih? apaan sih? iya lah tapi jangan gitu gitu ya? gimana dong? maksud kamu tuh jangan gitu kamu harus iya harus explore gitu iya harus explore mereka tuh mikir kalo pake begituan iya itu iya apaan sih? loh justru kamu harus nyoba hal-hal baru tapi kan ada ibu-ibu yang malu komunikasi ke suaminya ngomongin soal gitu lah nah itu yang salah berarti kan ngekomunikasi kalo aku untungnya orangnya to the point kalo aku minta ini pengen ini nyoba ini dia sih oke untungnya sih laki gua tuh yaudah yuk yaudah yuk coba yuk gitu seru ampe gua bilang dia ampe ngomong gini pernah ya di suatu tempat gitu lah dia ampe foto ini katanya buat geter-geter doang tapi dipakein ke guenya doang beliang beliang ngasih beli nyobain langsung udah langsung gitu beda-beda kak gue ada yang digeter dan dimasukin sambil gitu badai-badai banget banyak-banyak gue oh udah macem-macem ada yang gede banget segini kak ada ga? ada, itu bagus loh buat kamu, buat cewek maksudnya itu gimana? dimasukin aja udah jadi rapet lagi kayak kegel jatuhnya tuh kayak kegel nanti kamu pake tuh buat jalan tuh buat apa gitu kan buat luar raga juga oh jadi yang pake bluetooth aku ga belom tau yang bluetooth ada kabelnya? oh itu mah jepang punya kali ah jadi yang mana doang? aku kasih lingnya ya kamu buat beli-beli yang bola-bola itu bola-bola iya bola-bola ntar kalo dikeluarin kan harus pake kabel tarik lagi ga ada pake kabel cuman tarik doang gitu jadi kabel tarik oh gitu loh ada empat macem loh gila ga tuh gue ya ampun ada yang gede banget kamu udah punya semua empat-patenya? ga ada, enam apa ya macem-macem seru lagi ada juga yang buat sendiri gila ya emang yang buat sendiri kayak apa? kayak gini doang kak bentuknya nih kayak gini kayak gini nih bentuknya kurang lebih jadi kita cuman kayak duduk doang duduk ini kan geter ini kayak paha kita lah gitu yaudah digituin dia dek udah geter sendiri iyaas bisa sambil ngerti kan iya bener bener banget iyaa tapi gue ga beli sih buat apa sendiri tapi gue kasih kado buat orang yang janda gue kasih hahaha terus kalo kayak gitu-gitu ada minyaknya ga apa? ada dikasih biasanya ada minyaknya juga? ada, udah include biasanya oh ada yang wangi-wangi tergantung ada kayak yang wangi-wangi biasa aja yang penting licin say yang penting licin luci ya makanya ga mau nonton tapi apa hasilnya setelah kamu coba-coba kayak gitu komunikasi sama suami kamu coba yang ee duduk-duduk itu apa yang ee hasil dari pernikahannya apa? lebih apa? ya lebih memuaskan dong pastinya terus di di apa di kasur ya pastinya yaudah seenggaknya aku ee keinginan aku tuh kayak lebih tercapai gitu maksudnya keinginan dalam seks ya maksudnya jadi aku ga kayak malu-malu iya karena aku tuh mau nya gini gitu kan karena aku juga ga mau monoton kita pergi-pergi aja tapi cuman gitu-gitu doang juga bosen kan makanya gua kalo pergi prepare oh bawa bawa dong terus kalo di airport itu ga pas di apa tempat yang cek itu apa cek engga dong di bagasi engga ada di bagasi lah iya bagasinya masuk x-ray ah ga ada ga ada masalah sampe sekarang nah gitulah kak cerita cewek yang ibu-ibu masak ini gitu lah udah semoga yang di rumah ini kan 21 tahun keatas ya inget ya guys jadi kalo belum 21 tahun jangan nonton ini buat spesial buat yang sudah berumah tangga juga oke ya kan ya udah semangat ya semoga tips dari Selfie Kitty bisa membuat pernikahan ini pernikahan semakin hot menyenangkan dan berwarna yes oke thank you bye-bye selamat ya selamat ya pois Terima kasih.